Intro Tim gabungan yang terdiri dari personil Polri, Subdenpom dan Sapol PP Asahan kembali menggelar patroli malam di sejumlah titik hiburan malam yang menjadi tempat berkerumun dan tempat keramaian lainnya patroli ini bertujuan untuk memastikan warga untuk tidak berkumpul di keramaian dalam mengantisipasi penyebaran virus corona di Asahan hasilnya tim gabungan berhasil mengamankan 10 pria dan 7 wanita dari berbagai lokasi tempat hiburan lokasi hiburan malam seperti tempat karaoke, cafe, warnet pun dirazia petugas kebanyakan pengunjung tidak bisa menunjukkan identitasnya kepada petugas tim gabungan terus menghimbau kepada warga untuk tidak berkumpul di keramaian sebagai bentuk menekan penyebaran virus corona saat ini virus tersebut masih mewabah di Indonesia kompol firman menegaskan kepada para pengusaha untuk membatasi jam operasional jika tidak dilakukan maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas terhadap pemilik usaha hiburan malam ya kegiatan pada malam hari ini tetap juga berkesenambungan ini dilakukan malam kedua sesuai perintah pimpinan dan maklumat Bapak Kapolri dalam hal menikapi menekan daripada penyebaran virus corona dalam hal ini kita mengingatkan warga masyarakat masih juga berkeliaran di malam hari kita himbau khususnya di inti kota karena mengingat Kabupaten Asahan adalah jalim sum untuk belitasan namun kalau untuk kita, untuk kota kita upayakan penekanan seminim mungkin untuk tidak adanya malam berkeliaran di malam hari untuk hiburan-hiburan malam karena kalau sudah nantinya tidak bisa diingatkan ya terpaksa mungkin kita lakukan berpermasi dengan dinas perizinan apakah kita hentikan untuk sementara waktu mengingat darurat situasi kesehatan ini dari Asahan, Sumatera Utara, Rosy Tridus, Triburata TV, Salam Triburata Terima kasih telah menonton!